salam renteng-renteng ngobrol gigi pakai tangan kiri ya jumpa kembali dengan channel saya video saya pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang latina yang geser ya ini spesial untuk sahabat-sahabat kita para sekuter pemula ya mungkin kalau yang sudah master ataupun sudah kawakan ya ataupun sudah berpengalaman itu video yang saya bahas ini sesuatu hal yang sangat sepele ya namun kasihan bagi sahabat-sahabat kita pemula yang masih bingung ya ketika platina kita geser itu jelas otomatis untuk letupan api enggak ada ya oleh karena itu saya akan sedikit jelaskan tentang masalah platina yang geser langsung saja untuk tutorialnya namun jangan lupa untuk di subscribe ya sebagai tanda persahabatan kita sesama sekuteris langsung saja untuk penjelasannya pun cukup mudah ya semoga dapat dipahami ya ketika platina kita geser secara otomatis enggak ada letupan api di bagian ini di bagian busi caranya kita cek saja nih enggak ada kopnya enggak ada tutupnya ya kita buka untuk businya ya menggunakan kunci busi pastinya kita buka kita buka saja ya ini untuk para pemula itu ya masih bingung ya nah setelah kita buka fungsinya kita buka itu supaya genjotan genjotan pada kickstarter nya itu tidak berat ya apalagi di saat mogok wala itu menambah nafsu marah ya kemudian kita cek di bagian platinanya ini apakah bergoyang maksud saya itu apa namanya membuka menutup atau tidak ya nah ketika geser kemungkinan itu bisa jadi terlalu renggang bisa jadi terlalu rapat ya sehingga tidak bisa membuka ataupun menutup karena sifat dari platina itu membuka dan menutup ya menghidupkan arus listrik dan mematikan arus listrik kemudian untuk sifat kerenggangan platina itu semakin renggang itu api semakin besar namun boros begitu pula sebaliknya semakin sempit ya maksud saya rapat untuk renggangannya itu semakin mudah untuk hidup namun irit ya namun ya karena vespa irit ya tenaganya kurang ya langsung saja kita cek ini untuk platinanya caranya pun di bagian coil ini ya yang saluran kebusi ini kabelnya kita dekatkan ke bodi ataupun mesin besi lah intinya ya Nah di sini ada letupan api atau tidak kalau tidak kemungkinan itu platina geser kita akan coba untuk menyetelnya ataupun menyettingnya nah kita setting aja pada bagian platinanya menggunakan dry mint ya kita ketrok aja ya sebenarnya sih untuk penyettingan platinanya itu langkah baiknya kita buka kipasnya namun kalau kita buka kipas itu apalagi kalau di jalan ya agak ribet ya nah sehingga kita setting aja di bagian lubang ini karena lubang ini didesain khusus untuk menyetel platina ya maksud saya itu untuk mengecek ataupun menyetelnya juga boleh ya namun dengan cara ketrok atau mukul platina kayak gini ini sangat rawan ya nah rawan patah ya karena itu dalam penyettingan pemukulan ini harus ekstra hati-hati nah kemudian ini di bagian ini ini yang bisa membuka dan menutup maksud saya itu di bagian satunya platinanya ini ini yang hidup bisa dikatakan kayak gitu ya karena ini bisa membuka dan menutup dan yang satunya lagi itu diam dia itu mati enggak bisa bergerak ini yang satunya ini enggak bisa bergerak nah ini yang akan kita setting yang direnggangkan ini yang mati ya yang tidak membuka dan menutup bisa dipahami lah ya penjelasan saya ya semoga ya nah kemudian ini kita buka ataupun kita renggangkan ataupun kita rapatkan ya caranya dengan mengetrok atau memukulnya kayak gini dengan catatan harus hati-hati karena bisa terjadi patah nah pemukulannya pun harus dengan hati yang tulus ya supaya supaya tidak patah nah kita pukul kemudian kita cek kayak gini bisa membuka atau menutup atau tidak nah kalau sudah kemudian kita cek kembali di bagian kabel bus ini ya seperti tadi kita dekatkan ke bodi ataupun ke mesin yang penting besi ya kita dekatkan dan kita genjot pada bagian Kickstarter posisikan untuk kontak atau kelistrikan itu nyala ya supaya hidup ya kalau nggak nyala jelas nggak bakalan hidup nah kemudian kita dekatkan kayak gini nah disini ada letupan apinya cuman karena sambil merekam sehingga kurang jelas ya nah ini ada letupan apinya nah mohon maaf ini ini karena saya menggunakan HP sehingga goyang nah tapi nggak papa yang penting ilmunya ya saya harap itu seperti itu nah karena saya belum bisa beli kamera yang itu sehingga nah disini ada letupannya nah oke letupannya disini nah namun mohon maaf kameranya goyang sekali lagi nah untuk perbesar pengapian ataupun perkecil pengapian bisa kita settingnya dengan cara seperti tadi kita renggangkan semakin renggang itu semakin besar apinya kemudian semakin rapat itu semakin kecil apinya namun irit begitu gula sebaliknya nah cukup kayak gitu aja kita setting setting setelah kita pas menyesuaikan untuk penyetingannya boleh kita coba coba Vespa kita untuk kita bunyikan kalau belum kita setting kembali dengan cara merapatkan ataupun merenggangkan kembali pada pelatina Vespa kesayangan kita ya terima kasih mungkin cukup itu saja sedikit penjelasan dari saya semoga dapat dipahami khususnya bagi para sekuter-sekuter pemula yang masih bingung ataupun ragu dalam menangani permasalahan Vespa setidaknya kita belajar dari hal-hal yang sederhana untuk menghantarkan kita ke ilmu yang lebih luas terima kasih salam mesin kanan oper gigi pakai tangan kiri terima kasih selamat menikmati